Penilaian Harian Tema 6 Subtema 2 Kita kerjakan yang A. PPKN KD 3.4 Nomor 1. Buang sampah secara sembarangan adalah contoh perbuatan A. Tidak cinta lingkungan B. Sayang lingkungan C. Peduli lingkungan Jawaban yang benar adalah A. Tidak cinta lingkungan Nomor 2. Kebersihan lingkungan sekitar rumah adalah tanggung jawab titik-titik Tanggung jawab siapa? Ya, tanggung jawab kita bersama Tiga, dengan bekerja sama pekerjaan titik-titik selesai Pekerjaan cepat selesai Empat, warga sekitar membersihkan selokan di depan rumah Sebaiknya kamu membantu Lima, buatlah dua contoh kerjasama menjaga kebersihan lingkungan Yang pertama adalah menyapu di sekitar lingkungan rumah Yang kedua, membersihkan selokan Agar air yang mengalir lancar Terus kemudian apa lagi? Ya, membakar sampah kering Agar tidak berserahkan kemana-mana Lanjut yang B Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 Ada percakapan anak-anak antara Aris dan Lena Coba kalian baca Ya, kalimat yang diucapkan Aris Termasuk kalimat titik-titik Kalimat A. Petunjuk B. Ajakan C. Larangan Yang benar adalah Ya, kalimat ajakan Tujuh, ungkapan ajakan biasanya dimulai dengan kata titik-titik Kata ayo dan mari Delapan Mengajak teman harus dengan sikap yang bagaimana? Ya, sikap sopan Sembilan Titik-titik masuk ke rumahku teman-teman Kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah Ayu Atau Mari Sepuluh Buatlah kalimat ajakan tentang menjaga kebersihan lingkungan sekitar Bagaimana? Contohnya? Ya Ayo kita bersihkan lingkungan sekitar kita Atau Ayo kita mencabuti rumput di tepi jalan ini Dan sebagainya Kita lanjut mengerjakan yang C Matematika KD 3.7 Nomor 11 Meja tulis di kelas berbentuk titik-titik A segitiga B persegi C persegi panjang Bentuknya bagaimana anak-anak? Ya Persegi panjang 12 Kalian perhatikan gambar rumah Pintu rumah tersebut berbentuk titik-titik Berbentuk apa? Ya Berbentuk persegi panjang 13 Kalian perhatikan gambar lagi Bangun tersebut tersusun dari bangun segi 4 dan titik-titik Ada bangun apa anak-anak di gambar itu? Ya Ada bangun segi 4 dan ada bangun segi 3 14 Cincin berbentuk Bagaimana bentuk cincin? Ya Lingkaran 15 Kalian disuruh menggambar bangun segi 3 Ayo gambar di buku tulis kalian masing-masing Sekarang yang D Kita mengerjakan SBDP KD 3.3 16 Menari harus dilakukan dengan gerakan yang titik-titik A tegas B gemulai C kaku Menari harus dengan gerakan yang gemulai Nomor 17 Anggota badan yang dipakai untuk gerakan menengok saat menari adalah apa? Ya Anggota badan kepala 18 Gerakan tari yang menirukan gerakan mencabut rumput Maka tangan digerakkan ke arah bawah 19 Kalian perhatikan gambar tari berikut Gerakan tari ini apa anak-anak kira-kira? Yang satu tangannya ke atas, yang satu ke bawah itu Iya Gerakan mencabut rumput 20 Sebutkan gerakan kegiatan sehari-hari Yang bisa ditiru dalam menari Kira-kira kegiatan apa? Contohnya tadi kegiatan mencabut rumput Kemudian kegiatan yang lain apa? Kegiatan menyapu Itu juga bisa ditirukan dalam menari kegiatan apa lagi? Kegiatan bersih-bersih rumah dengan kemojang dan sebagainya Lanjut yang E Kita kerjakan PJOK KD 3.5 21 Olahraga membuat tubuh menjadi A. Sakit B. Capek C. Sehat Ya Apa? Menjadi sehat 22 Bermain lompat tali Ketika tali sampai di bawah Maka kaki harus melompat 23 Mengayunkan kaki ke kiri Ke kiri Ke atas Kaki titik-titik Digunakan untuk bertumpu Ya Kalau kaki kiri diayunkan ke atas Berarti yang digunakan untuk bertumpu adalah Kaki kanan 24 Alat bantu yang dipakai saat kegiatan mengayunkan kaki Sambil berbareng adalah Apa? Alat bantunya Alat bantunya adalah Matras 25 Sebutkan bentuk-bentuk gerakan ayunan Selamat menikmati